Kalian ada yang pernah dapet telepon penipuan mengaku-ngaku polisi gak? Itu loh yang biasanya minta uang karena ada keluarga kita yang kecelakaan atau kena kasus Nah baru-baru ini polisi grebek sindikat penipuan ngaku jadi polisi di sebuah rumah mewah di kawasan Durian Sawit, Jakarta Timur Pas di grebek ada 20 WNA yang ditangkap karena terlibat menipuan jaringan internasional Padahal rumah mewah yang ditempati para pelaku selama 3 bulan ini selalu kelihatan sepi Bahkan setiap malam cuma ada satu lampu luar yang nyala dan cuma ada 1-2 orang WNI aja yang kelihatan keluar masuk rumah Eh ternyata setelah di grebek di dalamnya malah ada 20 WNA Penggrebekan ini terjadi pas selasa 4 April lalu dan berkaitan sama penangkapan 55 WNA lainnya di 3 tempat berbeda Jadi selain di Jakarta Timur polisi juga melakukan penggrebekan di Pasar Minggu dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Polisi bilang para WNA ini terlibat dalam penipuan telekomunikasi jaringan internasional Dengan korbannya banyak dari luar negeri kayak Thailand, Singapura, dan China guys Para pelaku melakukan aksi penipuan dengan modus pura-pura jadi polisi buat minta uang tebusan Terus mereka juga menawarkan penjualan barang-barang elektronik Tapi setelah korban bayar barangnya gak pernah sampai ke korban Terus dari hasil penyelidikan polisi bilang para pelaku bisa dapat untung sampai miliaran rupiah setiap bulannya Sayangnya meskipun TKP pelaku di Indonesia, polisi masih belum bisa menyelidiki lebih lanjut Karena korbannya ada di luar negeri Selain itu sampai sekarang polisi masih berusaha memastikan asal negara para pelaku Karena mereka gak bisa nunjukin paspor Para pelaku ini diduga masuk secara ilegal dan polisi masih berusaha berkoordinasi sama imigrasi Dan hubungan internasional polri buat mencari tahu asal negara mereka Duh, kasian ya sama korbannya Kalau menurut kamu aksi para pelaku ini gimana? Coba komen ya Sampai jumpa